Tiga orang komplotan pelaku pencurian daun kelapa muda atau janur di Lumajang ditangkap warga. Warga yang emosi dan geram juga membakar tiga motor milik pelaku. Namun begitu, satu pelaku berhasil melarikan diri. Inilah video amatir satu pelaku pencurian daun kelapa muda atau janur yang tak berdaya setelah ditangkap warga di Desa Carit, Kecamatan Candi, Burau Lumajang. Total terdapat tiga orang komplotan pencuri janur yang berhasil diamankan warga. Namun begitu, satu pelaku berhasil melarikan diri. Para pelaku tak bisa mengelak setelah kepergok warga membawa barang curiannya dari kebun. Tak hanya menangkap pelaku, warga yang geram juga membakar tiga motor milik pelaku. Para pelaku selanjutnya diamankan ke polsek setempat. Diketahui pencurian janur di wilayah setempat marak terjadi. Warga cukup kesal lantaran dampak aksi pencurian daun kelapa muda ini membuat pohon kelapa menjadi tidak berbuah. Kita dapat informasi dari orang yang naik kelapa DRS itu, katanya ada orang yang masuk ke sana. Setelah itu kita buntuti dengan warga semuanya ke sana. Ternyata memang betul di situ sedang menurunkan ataupun janurnya. Janurnya. Ada berapa pelaku tadi? Ada berapa pelaku? Pelakunya empat, yang satu kabur. Menarikan diri tinggal yang tiga yang kena. Terus untuk motornya? Motornya saat ini diamankan oleh warga, kalau tidak salah dibakar. Dibakar. Kini polisi masih memburu satu orang pelaku lain yang kabur saat ditangkap warga. Yung kinugruho, JTV